Saudara sejumlah warga protes dan melempari kapal Basarnas dengan batu lantaran dianggap lamban mencari korban kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di prairan Tokakahal Mahira Selatan. Warga yang diduga keluarga korban kapal tenggelam marah dan kecewa kepada tim SAR yang belum menemukan anggota keluarganya yang hilang saudara. Mereka menganggap tim SAR lamban dalam melakukan pencarian di bawah laut lalu meminta agar dilibatkan dalam proses pencarian 13 orang yang masih hilang di hari kedua pencarian kapal. Kemarahan warga tak terbendung saudara, mereka lalu melempari kapal milik tim SAR yang tengah berupaya mencari korban tenggelam. Demi menghindari bentrokan, kapal milik Basarnas ini pun sementara ditarik mundur dan tetap mempersiapkan tim dan juga peralatan selama selam untuk melanjutkan pencarian saudara. Sebelumnya kapal motor Cahaya Arafah, rute Ternatehal Mahira Selatan ini tenggelam di perairan Tokaka. Tim SAR telah berhasil mengevakuasi 64 penumpang, sementara 13 lainnya belum ditemukan. Pencarian terhadap Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan desa Tokaka sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Korban setelah didata berjumlah 77 orang dan 64 orang dalam keadaan selamat, 13 masih dalam pencarian.